Masih pada sholat Iya Masih pada sholat tarawih ya Kayaknya ya Masih tiga orang nih Kita tunggu Lagi atau kita mulai aja ya Kelas kita ya Lagi atau kita mulai ya Ya kita mulai aja ya Jadi buat Mbak kemarin itu TTM kedua Mbak Leti dan Mbak Ferry Vina Kemarin gak masuk ya Jadi mungkin untuk yang TTM Emang gak bisa dibohongin Jadi itu langsung saya buat Tidak hadir Cuman yang kemarin izin-izin Nanti saya buat tugas tambahan Jadi boleh nanti Saya belum update ya kayaknya ya Saya masih pikirin sih Gimana tugas tambahannya Jadi nanti silahkan dibuat Logas tambahannya Terus nanti bakalan saya Buat statusnya hadir Karena emang kan sebelumnya Yang gak hadir juga Sudah izin sama saya sebelumnya gitu As soon as possible Sebelum saya kasih tau tugas tiga Nanti saya kasih tau tugas tambahan Mohon maaf sekali Karena emang Karena emang Buat tugas Saya mikirin sih yang gimana Biar gak terlalu ngerepotin juga Dan emang dia Tugasnya juga fun gitu dikerjainnya Oke deh kalau gitu ya Kita masuk ke Kali ini kita pertemuan ke delapan Dan sekarang kita learning activity-nya itu Udah di translating interviews Atau translating conversation Jadi di translation conversation ini Kita ada dua yang mau ditranslate The first one is about interviews And the second one is Dramas I thought I think Let me check first Oke Drama Drama Interviews And Which one? Novels So These are the outlines First one We will talk about What is the definition of Conversation itself And the second one I continued before With the last meeting In TTM2 We were talking about the must Or have Have to Kok jadi gud sih sorry Have to And This time We're going to Talking about Question tags Imperatives Else Hope And polite request So let's move on To the conversation Here I made the Definition Of The conversation So we can Read here Together Conversation is talk Between two or more People in which Thoughts Feelings And ideas Are expressed And questions Are asked And answers And answers Are news And information Is exchanged Jadi Conversation itself There is like Two ways Two ways Two ways Conversation Or two ways Interaction So Conversation We cannot talk If only for ourselves If we talk To ourselves It's not about It cannot call As a conversation Because conversation Need At least Two people Like One People ask One People Answer When people Share Their feelings When people Express The idea Or like Sharing the ideas Discussion Or something Like that So This Definition Is clearly Talking What is the Conversation Itself And then In our Module We have the Article On page 7.3 That's about Interviews So I think What about You guys Have you ever Experienced Being Interviewed By someone By someone Maybe you Register for Something Or maybe When you Enter the Open University There's someone Interview you Maybe you can Share Your experiences Anyone Nobody 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 Okay So If nobody Maybe I will share My experiences During the Interview Interview Conversation So When I When I Graduated From my Undergraduate I Tried to Apply Some Applied For job In some Companies And You know Before we Entering The Company We need To Press Regulations Like Some Tasks And The First One Is Like The Written Test We Make The Sequel Test Kind Of Like That Like We Talk About Math We We The Exam Is Mathematics English Indonesian Kind Of Like That And After We Pass The First Test The Second One Is Interview So Interview Itself Also Like Two Kinds Of Interview First One For The Human Resources And The Last One Is I Don't Know I Not Really Remember But As I Know The Interview Is From Their Company To Test Our Ability To Test Our Skill To Test Our Knowledge About The Company Itself And Also Our Skills To Help The Companies Growing Up Kind Of Like That And In The Conversation Mostly In Interviews We Use The Polite Language We Cannot Say Routely Or For Example One People Interview Us Can You Explain Yourself And You Say Okay Today I'm Going To Explain Myself No We Can't So It's Kind Of Like We Introduce Ourself In Polite Way Difference Difference With Conversation In The Conversation In The Movie Mostly With The Expression We Use The Information Stressing And Something Like That So After We Read The First Translating Interviews Later We Move On To Translating Dramas Conversation And We Can Distinguish Or We Can Make Choose Or We Write Down The Differences Between Both Of Them So Yeah If You Have Any Questions And If You Think My How I Teach You Is So Fast Just Please Let Me Know You Can Comment Here In Our Conversation Box Or You Can Just Pick It Up To Me Okay Page 7.3 Read The Following Text Very Carefully To Get The General Impress Of It Analyze It And Then Do The Exercise That Follow So Like What I Have Mentioned Before For The Translation We Have At Least Two People So In Here There Are RD.com And Lobo So Who Wants To Be Lobo Anyone Letty You Want To Try Can You Yes Okay So We Start Now Describe Your Father What Is The Most Important To Him My Father Is An Incredibly Loving And Caring Man He Has Very Strong Values And Will Fight For What He Believes In He Always Put His Faith And Family First I Think His Relationship With The Lord His Relationship With His Family Are More Important To Him Than Anything Else In Life Can You Pick Up Incidents From Your Childhood That Sums Up Who Your Dad Is Or The Relationship You And He Had My dad Can Be Zoomed Up In One Memory I Think The Most Important Thing He Ever Did For His Kids Was Love Our Mother With Need All His Heart And So That Love Each And Every Day He Also Treated His Doctors With The Same Love He Showed His Son He Would Play Catch With Us Shoot Hoops With Us Throw A Football With Us And Never Make Us Think That It Wasn't Normal To Do That With A Doctor He Helped Make Me Who I Am What Are Some Of Your Foundest Memories Of Your Father The Loved From The Good Love He Shared On So Many Occasions Whenever Our Family Gets Together For Dinner Or A Holiday My Father Inevitably Tells A Goofy Job Or Find Something Funny To Love Part I Can Picture Him With His Head Titled Back Eyes Closed With One Hand Folding His Belly As He Loves And Loves At The Dinner Table What's The Best Advice He Ever Gave You He Have Advised More True Actions Than Words Watching Him Pray Watching Him Treat My Mother With Incredible Respect And Love Watching Him Treat Each Person With Dignity And Equality My Father Taught Me How To Be A Good Person What Have You Learned From Him About How Men Should Act I Have Learned How I Should Expect Men To Treat Me And How Men Should Treat Other He Has Set An Incredibly Toad Toad Example For Any Men To Follow However I Won't Accept Anything Less Than The Best Which Is How My Death Treat People Describe Some Of The Ways He Supported You Over The Years He Supported Me With Unencouraging Work He Is Very Interested In My Passive Ball Career But Never Step Over The Line Separating Father From School Even Though He Knows A Lot About The Game He Never Coached Me He Just Loved Me And Supported Me As His Doctor That Is Still The Way He Is He Never Step Over The Line Separating Father From Coach Thank You So Much Such A Beautiful Conversation Right So In Here We Can Catch Some Ideas How Lobo Describe Her Father Do You Think Lobo Is A Girl Or A Boy Mas Arif Lobo Is A Girl Or A Boy A Girl Okay Why 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 Mbak Leti Would you like To help In Conversation To Never Make Us Think That It Wasn't Normal To Do That With The Doctor And The Last One Yes Because In The Conversation Mostly She Describe Herself As A Daughter So It Means That She Is A Girl Right Yes 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 Mas Arifin You Get It Right Get It Thank You So Yeah Here There's Like One Two Three Four Five Six Six Questions To Lobo From Prod.com And I Think The Most The Most Perfect Questions Is The Fifth Questions Like What Have You Learned From Him About How Men Should Act Nice Right You Can Hear Here I Learned How I Should Expect Men To Treat Me And How Men Should Treat Children He Has Said Incredibly Thought Even For Any Men To Follow However I Won't Accept Anything Than The Best Which Is How My Treat People Nice That's A Very Good Advice So Yeah Because Now Today I Mean Tonight The One And Only Men In Here In This Class Is Mas Aripin So I Think You Should Take Any Advantage Advantage From The Conversation How Men Should Act Right Yeah 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 Maybe Like Third First Thing You Should Show To Your Your Woman I Mean I Don't Know You Are Single Or You Married I Think You Are Single Or Maybe Your Cross Or Maybe Your Girlfriend Or Something Yeah Because This Month Is Ramadhan So You Do Fasting You Do Tarawih You Do Read Quran And Yeah You Should Do That To Show How Men Should Act At At Least You Can Be The Best Imam In Your Own Family Kok Jadi Itu Oke Itu tadi Conversation Dari Dari Si Dua Orang Tentang Bagaimana Si Si logo Mendiskripsikan Ayahnya That's a Very Good Conversation Jadi Kita Bisa Dapat Banyak Pengetahuan Tentang Bagaimana Seorang Anak Perempuan Mendiskripsikan Ayahnya Jadi Ayahnya Itu Dia Bilang Sangat Hebat Sekali Karena Dia Itu Gak Pernah Meskipun Dia Tau Banyak Sport Tapi Gak Pernah Menjadi Coach Tapi Menjadi Supporter Itu Hal Yang Paling Baik Bahkan Untuk Sebagai Kita Perempuan Ayah Itu Jadi Kayak Cinta Pertama We Know Men From Our Father Jadi Kadang Itu Di rumah Kalau Kita Gak Pernah Dimarahin Sama Ayah Itu Kalau Kita Dimarahin Ayah Laki-laki Misalnya Di luar Itu Kita Ngerasa Kayak Kok Laki-laki Gini Hal Yang Paling Penting Kalau In my Life One Thing That I Really Learned From My Father Is How He Treat Children Especially Jadi Terlepas Dari Saya Adalah Anak Dan Dia Adalah Ayah Tapi Dari Dia Juga Kerelasinya Dia Saya Perhatikan Seorang Ayah Jadi Contohnya Misalnya Saya Menggilnya Ayah Mau Beli Jajan Terus Gak Pernah Bilang Buat Apa Pasti Berapa Harganya Coba Mama Gak Boleh Ada Nasi Di Rumah Ya Gak Sih Nah Dari situ Saya Ngeliat Jadinya Kalau Ketemu Sama Teman Cowok Kalau Misalnya Tiba-tiba Kita Lagi Makan Tapi Tiba-tiba Perhitungan Itu Rasanya Apalagi Gebetan Biasanya Tiba-tiba Ada orang Yang kita Tahu Dia Naksir Terus Pura-pura Ngajak Makan Dia Pelit Atau Enggak Tiba-tiba Pas Lagi Makan Bilnya Dateng Dia Bagi Dua Ya Gitu Gimana 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 Menurut Cewek Cewek Mbak Ferry Fina Gimana Ketemu Kasus Yang Seperti Itu Atau Mbak Ruhati Mbak Leti Mbak Eni Mbak Endang Mbak Ani Belum Pernah Ketemu Yang Seperti Gitu Belum Pernah Jadi Sedikit Agak Tidak Nyambung Saya Cerita Jadi Saya punya Teman Cewek Dia Bilang Ada Cowok Yang Suka Sama Dia Dan Kebetulan Cowok Itu Satu Sama Dia Rumah Jadi Si cowok Nawarin Kamu Mau Nanti Pulang Bareng Teman Saya Kan Cewek Sudah Mikir Gak Biar Kenalan Dulu Ya Udah Gitu Bareng Eh Pas Bareng Bannya Bocor Terus Sudah Bocor Tuh Dia Belang Gini Ternyata Rumah Jauh Jauh Juga Ya Aku Udah Nganterin Gitu Boleh Nanti pulang Naik Angkot Aja Soalnya Ban Ku Bocor Terus Temen Saya Bilang Iya Iya Gak 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 Gitu Yaudah Kalo Gitu Boleh Bantuin Beli Bensi Satu Terus Yang Kedua Itu Waktu Nonton Bioskop Ini Kasus Si cowok Yang Yang Ngajak Jadi Si cowoknya Ngajak Nonton Terus Udah Nonton Mungkin Anak Kok Sekali Atau Apa Saya Gak Tau Si Udah Nonton Udah Begitu Nonton Pas Dikasir Harganya 50.000 Satu Tiket 25.000 Dulu Jaman Dulu Terus Si cowok Bilang Si kakak Kasirnya Bilang Totalnya 50.000 Rupiah Yaudah Temen Saya Masih Diam Kan Saya Diajak Dan Saya Cewek 25.000 Gimana Tuh Mbak Lembaskan Tumis Lembaskan Itu Pelit Banget Iya kan Iya Itu Biasanya Kalau Cowok Kan Kalau Lihat dari Bapak Aku Itu orangnya Kayak Pengertian Gak Usah Gak Usah Diminta Pasti Udah Ngerti Apa Posisi Dia Gitu Kalau Melihat Dari Orang Tua Iya Kan Bener Justru Kalau Ibu Atau Mama Wajar Misalnya Mbak Beli Jajan Beli Es Krim Jajan Mulu Di rumah Ada nasi Makan Nanti Nanti Nggak mau Makan Nasi Kalau Jajan Terus Iya Namanya Bendara Ibu Bendara Oke Cerewet Tapi Kalau Ayah Biasanya Lebih Buat Apa Lebih Kepertanyaan Yang Masuk Alkal Tapi Enggak Klik Juga Kayak Teman Saya Itu Kempaskan Kalau Kata Sari Ini Kempas Datang Lagi Oke Sekian Intermedionya Kita lanjut Ke Halaman 7.5 Disitu Ada Language Point Pertama Itu Imperatif Imperatif Itu Apa Berarti Ba Ba Endang Ba Ini Lagi Nyuci Mis Lagi Nyuci Kenapa Kepentingan Imperatif Kepentingan Coba Dibuka Dibuka Kamusnya Bentuk Perintah Bentuk Perintah Jadi Disitu Kita Bisa Lihatkan Di Halaman 7.4 Dia Buat Source Languagenya Yang pertama Describe Your father What is The most Important To him Describe Itu kan Dia Imperatif Imperatif Itu apa Tadi Katanya Perintah Apa Yang diperintahkan Describe Atau Gambarkan Atau Deskripsikan Ayahmu Nah Di halaman 7.5 Disitu ada Beberapa Contoh Imperatif Contohnya Yang di A Get out Of here At once Nah Kira-kira Mana sih Imperatif Yang ada Di kalimat A itu Get out Terus Yang di B Juga Go back Into your house And let me Get on With my work Disitu juga Jelas Ada kata Go back Terus Yang Ci ada Come along Come along My beauties Hey let's have fun Let's have you out of here Terus ada Go and get some firewood Terus ada Let's have some things Let's wait Don't price Jadi segala sesuatu Yang sifatnya menyuruh Itu adalah Imperatif Nah Imperatif sendiri Itu juga Bukan harus Yang kata-kata Kayak Describe Go out Go back Kayak gitu Gak juga Jadi masih banyak Kata-kata Pokoknya Dia tujuannya Untuk memerintah Kayak Boss Nyuruh Nah itu Termasuk Kata Imperatif Cuman harus Diperhatikan lagi Imperatif Seperti apa Yang harus kita gunakan Dalam sebuah Conversation Kalau misalnya Conversation Itu adalah formal Kita gak bisa Menggunakan Imperatif yang kasar Misalnya kayak Watch out Kayak gitu Dia lebih ke Yang In polite way Tapi kalau misalnya Masih di Conversation novel Film Atau in our daily life Kadang kita Menggunakan Imperatif itu Justru yang Yang non-formal Atau yang Dia tidak kaku Atau tidak baku Seperti itu Baru hati Gak bisa Ngomong Baru hati Boleh gak Bikin satu contoh Imperatif Yang dia tidak Non-formal Yang dia tidak Non-formal Yang tidak Formal Tidak Gak 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 bisa ya Mbak Eni deh Udah gak bisa ya Mas Arifin aja lah Kalau gitu Apa itu? Buat satu kalimat Imperatif Yang tidak Formal Juga Boleh Yang tidak Formal Saja Let's Open The book Ada lagi Yang mau Buat contoh Kayak Open the door Itu Masuk gak Ya Open disitu Kan dia Perintah kan ya Open the door Biasanya Kalau open the door Itu Itu kayaknya Mama sih Yang nyuruh anak Open the door Tapi kalau Yang kita Kalau teman kita Nyuruh teman kita Yang lainnya Open the door Please Ya gak sih Biasanya Kalau mama kan Lebih sesuka-suka Lebih Open the door Buka pintu Kayak gitu Jadi Ada Dalam tata bahasa Itu kan Kita tahu Mana yang sopan Mana yang tidak sopan Seperti yang saya bilang Kalau misalnya Dalam formal Situasi yang formal Kita gunakanlah juga Polite language Contohnya kayak Please Help me Or kind of like that Tapi kalau misalnya Informal Open the door Itu kan udah nyuruh banget Ya itu ya Pokoknya itu udah termasuk Imperatif Contoh kalimat Imperatif Gitu So That's it for Imperatif I think there is not Something like Very difficult about it So let's move on To the next one It's something else Before Before it I think I have some Outlines here The first one Is question text Why question text? Why question text? Ah I got it Jadi Minggu lalu Itu kita Eh bukan minggu lalu Hari minggu kemarin Waktu di TTM Offline itu Kita Ada Quiz kahut Nah di quiz kahut itu Ada Ada Soal tentang Question text Makanya kemarin Saya bilang Mau buat Soal Mau buat Penjelasan Question text Bener kan ya? Right? Am I right? Right Right Yeah I think so So Sebelumnya Udah pernah Belajar Question text Gak Mbak-mbak Dan Setelah saya Check Ternyata Di modul ini Emang Di halaman 7.2 Itu Di point Sebelah situ Ada question text Untuk language point Yang harus kita bahas Jadi So I think Just because I already have I have promised Last Last week Last Sunday So We're going to Discuss question text Tonight Oke So Question text Question text itu Disini tuh Kemarin sudah saya jelasin ya Keempat orang yang hadir Dan sisanya tidak bisa hadir Jadi kita ulang lagi Question text itu adalah Sebuah pertanyaan Pertanyaan Yang dibuat Dalam bentuk kalimat Dalam penegasan Jadi itu Contohnya Yang kemarin itu Kalau yang saya bilang itu Sistem cepatnya itu Pokoknya Kalau Ada satu kalimat Question text itu Pasti ada koma Ada koma Terus itu Blah-blah-blah Atau titik-titik Terus dia tanda-tanya Nah Dalam satu kalimat itu Kalau misalnya kalimat awalnya Adalah positif Berarti question textnya Adalah negatif Terbalik Kebalikannya Kalau misalnya Kalimat itu Adalah negatif Berarti question textnya Adalah positif Seperti itu Jadi Dia gampang banget Dihafal Yang penting dia Plus Minus Minus Plus Plus Minus Minus Plus Gitu aja Yang penting dia itu Gak bakalan plus Plus atau minus Minus Istilahnya kita Tarik-menarik ya Satu kan negatif Satu positif Pokoknya mereka itu Harus tarik-menarik Gak bisa dorong-mendorong Atau positif-positif Negatif-negatif Pukulilah Nah Kemarin itu Mbak Enang nanya Mbak Miss Ada pengecualian Iya Ada pengecualian nih Di question text Apa itu Pengecualiannya itu adalah Kalau dia Subjeknya I Contohnya I am student Jadi Question textnya kan Harusnya itu Am not I Ya gak Tapi karena ini adalah Pengecualian Jadi To be-nya itu Dia berubah Menjadi Are Dia bukan jadi Am Itulah pengecualian Di question text For example I am student Coma Are Not I Nah itu Simpelnya Saya ulang lagi Jadi Hey wait Nah Kalau saya buat gini ya I am Student Ayuh lo jelek banget lo Apa lagi Student Coma Nah disini kan ada tanda tanya tuh Harusnya Kalau misalnya disini itu kan To be-nya itu tetap M ya Karena kan dia I Tapi disini itu dia tidak menggunakan M Karena ini pengecualian Melainkan kita pakai I R Kalau disini tadi dia adalah Maafkan ya Pakai mau soalnya jelek Jadi Kalau disini itu dia ada Subjeknya adalah I Dan Menggunakan kata M Berarti dia adalah positif Question textnya itu adalah Negatif So far oke Paham gak kira-kira Paham Paham ya Gampang banget sebenarnya Jadi itu dia Pokoknya kalau dia negative statement Jadi question textnya itu adalah positif Kalau dia adalah positive statement Berarti question textnya itu adalah negatif Begitu Nah disini ada yang Bentuk verb tense-nya Jadi yang kemarin kan kita udah bahas ya Ada beberapa tense-nya tuh Nah untuk tense-nya sendiri itu Dia tergantung dengan To be-nya Jadi kalau dia pakai present To be-nya itu is MR Jadi Kalau dia udah is MR Question textnya tetap is MR Kalau dia Sorry Kalau dia present simple To be-nya itu kan Do and does Jadi kalau misalnya dia Positifnya Positifnya itu di present simple Jadi tetap dipakai do and does Jangan dipakai is MR Begitu Sama juga kayak past simple Past simple kita harus tahu To be-nya apa Itu kalau gak verb Itu pasti was Jadi jangan dicocokkan Atau dikawinkan-kawinkan Dengan present yang lain Biarlah mereka tetap pada present mereka sendiri Karena apa? Karena dalam membuat sebuah Kalimat itu Di dalam question text Itu adalah Penekanannya itu lebih ke To be Jadi harus benar-benar Pay attention ke to be-nya Jangan kayak kemarin itu Kita bahas Apa pertanyaannya ya? Lupa saya Tapi itu kemarin Saya buat salah Ngeklik jawaban Tapi saya buat Suatu pertanyaan And Keempat-empat yang datang kemarin Sempat bingung Jadi sempat Harus dibahas Ulang lagi Gitu makanya Jadi saya ulangi lagi Kalau misalnya Question text itu Dia itu adalah Sebuah penekanan Nah penekanannya itu Ditekan pakai to be To be dan subject Subject yang di depan itu Dipindahkan ke belakang To be yang di depan itu Dipindahkan ke belakang Kalau to be Kalau tadi dia sentence-nya itu Adalah positif Berarti question text-nya negatif Kalau misalnya Kalimatnya itu adalah negatif Berarti Question text-nya positif Tapi jangan lupa To be-nya harus diperhatikan Kalau dia adalah present Pakailah to be present Kalau dia adalah future Pakailah to be future Jangan dikawinkan Kan udah dia future Terus disini Question text-nya pakai Pastain tetot Itu salah besar Oke ma Oke ma Oke Oke Very simple Tapi takutnya Kalau dibilang simple-simple Semuanya oke-oke Tapi nanti tidak mengerti Saya kecewa Dan saya sedih Oke ya Nah Tadi itu Kita udah bahas Tentang conversation Tapi kita belum Translate Jadi bagaimana Kalau kita translate dulu Sebelum kita lanjut Ke language point Selanjutnya Nah Balik lagi Ke halaman 7.3 Jadi yang pertama itu Ada Describe your father What is the most important to him Mas Arifin aja deh Mas Arifin itu artinya apa? Describe your father What is important to him Ceritakan Ayamu Apa yang paling penting Carinya Oke Good job Lanjut Yang kedua Mbak Leti Artinya mana ya mas Yang halaman 7.3 Sorry Halaman 7.3 Yang bagian my father Is Ayahku Adalah Penyayang Dan Caring itu Peduli Dia sangat Memiliki Valius itu Apa Miss? Jangan tanya saya Saya juga Nggak tahu Valius itu Nilai Dia memiliki Nina yang Kuat Dan akan Berjuang untuk Apa yang dia percayai Dia selalu Menaruh His faith Dia selalu menaruh Imannya Dan Keluarganya Pertama Saya pikir Hubungannya Dengan Tuhan Dan hubungannya Dengan keluarga Adalah hal yang Penting Baginya Dari apapun Dalam hidup Hidupnya Iya Betul Agree ya Emang hubungan kita Sama Tuhan itu Yang pertama Terus yang kedua Kehubungan kita Mas keluarga kita Setelah hubungan kita Sama Tuhan itu baik Dan hubungan kita Dengan keluarga kita itu baik Percayalah Kita dimanapun Bakalan baik Kalau kita punya Organisasi kita baik Kalau kita sekolah Kita baik sama teman-teman kita Sama guru kita Sama bos kita Di pekerjaan Sama laupan kita Misalnya Sama siapa aja Tapi kalau kita punya Kanker Kebaikan Antara kita Dengan Tuhan Dan juga dengan keluarga Percayalah Orang itu semua Kebaikan bagiannya itu Bakalan ketutup Yang terlihat itu apa Coba kejelekan Percaya deh Percaya Percaya Oke Oke Bisakah Anda memilih Satu Dari Kejadian Kejadian dari Masa kecil Anda Yang Menyimpulkan Siapa Ayah Anda Atau Siapa Siapa Ayah Anda Ada Dalam suatu Dalam suatu Hubungan ya Mis Ya Bisa gak Bisakah Anda Ambil Salah satu Kejadian Di masa kecil Anda Yang bisa Memberikan Kesimpulan Sebenarnya Siapa Siapa Ayah Anda Atau Bagaimana Hubungan Anda Dengan Ayah Anda Seperti itu Kan ya Jadi Ya Dijawab My dad Can be sum Up In one memory Baru hati Gak bisa Apakah Anda Bisa Oh Mas Heru is Coming Back Halo Mas How are you Oke Mungkin Masih Dalam Perjalanan Baru hati Boleh Menjelas Men Menterjemahkan Yang my dad Can be sum Up Oke Mungkin gak Bisa Mbak Eni Mas Arifin lagi deh Kalau gitu Ayo coba ya Boleh Boleh Silahkan Mbak Fervina Yang my dad Ayah saya Tidak 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 Bisa Menjadi Sunnet Itu Disimpulkan Atau digambarkan Juga boleh Kalau kita lihat Konteksnya Atau disimpulkan Lebih pasti Disimpulkan Dalam Suatu Memori Suatu Ingatan Saya pikir Saya pikir Hal terpenting Yang Pernah Ia lakukan Untuk Anak-anaknya Adalah Mencintai Ibu kami Dengan Dengan Segala Kebutuhan Dengan Sepenuh hati Dengan Sepenuh hati Dengan Sepenuh hatinya Dan Menunjuk Menunjukkan Bahwa Cinta Menunjukkan Cintanya Setiap hari Dia juga Dia juga Memperlakukan Kedua putrinya Dengan Sam Dengan cinta Yang sama Yang ditunjukkannya Kepada putranya Dia akan Bermain Caj Caj Itu Dia akan Bermain Caj Itu Apa Play catch Itu Dia sebenarnya Idiom Jadi Play catch Itu Bisa diartikan Bermain Juga bisa Catch up Itu Dia akan Bermain Bersama kami Menembak Menembak Lingkaran Menembak lingkaran Dengan Dengan kami Melempar Bola dengan kami Dan Tidak pernah Membuat Kami berpikir Bahwa Itu Tidak Tidak Normal Untuk Melakukan Untuk melakukan Untuk melakukan Bahwa Dia Dengan Seorang putri Dia membantu Menjadikanku Menjadi Siapa 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 Aku Siapa Saya Sebenarnya Oke Good job Lanjut ya What are Some of your Foundest memories Of your father Who want to try Mas Heru Are you there Mbak Eni Baru Hati Gak 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 Mbak Leti What are Some Ya Ya Apa What Are Some Apa Kenangan Terindah Dari Ayahmu Lanjut Yang di bawahnya Yang di bawahnya juga Keras From the good Apa Itu bukannya Usus Apa itu Good Lihat aja Kamu Kalau gak Tahu Iya Jadi Kalau From the good Love Itu maksudnya Gimana Aku Tidak Tahu Ayo Coba Apa Jangan Menyerah Dong From The good Love From The good Love So Love Love Itu Bukannya Tertawa Terbahag Ya Iya Maksudnya From the good Love Itu Apa From the good Apa Mungkin Tawanya Dari Tawanya Yang Dia Tawa Tawa Keras Dari Tawanya Yang Gimana Calon-calon Translator Kayak Kemaren Ada Translate Satu Paragraf Lama Ayo Gotong Royong Tawa Keras Dari Usus Yang Dibagikannya Dalam Banyak Kesempatan Bentar Usus Banyak Kapanpun Keluarga Kami Pergi Bersama Untuk Makan Atau Liburan Ayah Ku Inevitably Apalagi Itu Ayo Mau Tak Mau Menceritakan A Goofy Story Goofy Apalagi Ayo Apalagi Goofy Konyol Kelucuan Konyol Atau Menemukan Sesuatu Yang lucu Untuk Ditertawakan Aku Bisa Memotret Nya Dengan Kepalanya Mendongak Matanya Tertutup Dengan Satu Tangan Memegang Perutnya Sedangkan Dia Tertawa Dan Tertawa Di Meja Makan Oke Jadi Tadi itu Usus Banget Tuh Kira-kira Tatanya Bagus Yang mana Nih Mungkin Tertawa Terbahak Tertawa Terbahak Bahak Kira Tertawa Terbahak Bahak Karena kan Dalam konteks Bahasa Indonesia Kita Berarti Kalau dia Tertawanya Pakai Usus Banget Berarti Dia lucu Banget Kan Pernah Tahu Istilah LOL LOL Apa Tuku Panjangan LOL Love Of Lord Apa Love Of Lord Oke Saya Saya Pernah Cari Artinya Lot Of Love Ada Juga Ada Juga Apa tadi Yang Mbak Bilang Terbahak Bahak Iya Maksudnya Kepanjangan Oh Iya Iya Gitu Iya kan Ya Yang penting Artinya Terbahak Bahak Jadi Mungkin Meskipun Disitu Ada Good Atau Dia Usus Yang Gak Usah Di Translate Juga Kayaknya Gak Apalah Karena Gak Mungkin Kita Buat Ayahnya Tertawa Usus Kayak Ada Kelainan Gitu Loh Ketawa Pake Usus Berarti Disini Dia Hyperbola Namanya Hyperbola Dia Lebih Lebih Tapi Kita Artikan Dia Terbahak Oke Next What's The best Advice He Ever Gave Apa Apa sih Nasihat Yang Terbaik Yang Dia Pernah Kasih Ke Kamu Ayo Siapa Yang Mau Jawab Nih He Gave Advice More True Action Than Words Keren Kata-katanya Saya Coba Ya Boleh Silahkan Dia Memberi Saran Lebih Banyak Melalui Tindakan Daripada Dengan Kata-kata Melihat Melihatnya Berdoa Melihatnya Memperlakukan Ibu Dengan Tanuh Hormat Dan Cinta Melihatnya Memperlakukan Menemukan Setiap Setiap Orang Dengan Bermartabat Dan Setara Ayah Saya Mengajari Saya Bagaimana Menjadi Seorang Yang Baik Oke Good job What Have you Learned About How Men Should Act Apa Yang Kamu Pelajari Dari Ayahmu Tentang Bagaimana Seharusnya Laki-laki Itu Bertindak I've Learned How I Should Expect Men To Treat Me And How Men To Treat Children Siapa Yang Lagi Yang Mau Coba Mas Sarifin Ya Boleh Silahkan Saya Belajar Bagaimana Saya Memperhatikan Laki-laki Ya Expect Men Iya Lelaki Boleh Expect Apa Tadi Expect Melihat Ya Expect Expect I Should Expect Expect Itu Lebih Kayak That's Beyond My Expectation Harapan Harapan Harapkan Terima Tadi Saya Belajar Bagaimana Saya Seharusnya Mengharapkan Laki-laki Untuk Memperlatukan Saya Dan Bagaimana Laki-laki Seharusnya Memperlakukan Anak-anak Iya Iya Set 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 itu Apa Menetapkan Boleh Mengatur Boleh Menetapkan Boleh Kemudian Menetapkan Menetapkan Sebuah Sebuah Tau 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 Apa I can Be Tau I can Be Strong Menetapkan Keras ya Kuat Oke Ia Menetapkan Sebuah Sebuah Dengan Kuat Sebuah Contoh Yang Kuat Boleh Contoh Yang Kuat Untuk Untuk Beberapa Laki-laki Yang Diikuti Untuk Setiap Laki Yang Bisa Diikuti Boleh Kita Tambah Kata-katanya However Seharusnya Ya However Seharusnya Akan Tetapi Akan Tetapi Saya Di Di Saya Akan Mem Accept 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 itu Artinya Apa Terima Menerima Segala Tidak Bisa Menerima Sesuatu Yang Lebih Less Itu Apa Kurang Yang Lebih Rendah Yang Lebih Kurang Bagusnya Yang Lebih Rendah Lebih Rendah Daripada Sesuatu Yang Kurang Saya Tidak Menerima Sesuatu Yang Kurang Daripada Terbaik Daripada Dari Yang Terbaik Yang Mana Dia Adalah Ayah Saya Memperlakukan Orang Orang Yang Mana Yaitu Bagaimana Yaitu Bagaimana Ayah Saya Memperlakukan Orang Orang Oke Good Job Rajin 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 Men Translate Lagi Aja But You 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 A Good Job Thank you Bisa gak Gambarin Beberapa Beberapa Cara Gimana sih Ayah Orang tua Kamu Ayah Kamu Men Support Kamu Selalu Gimana Describe Some Of The Ways He Supported You Over The Years Gambar Coba Gambarkan Beberapa Cara Gimana Si Cara Ayah Kamu Men Support Kamu Selama Ini Lanjut He Always Supported Me And Blah 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 Want To Try The Last One Boleh Silahkan Dia Selalu Mendukung Saya Dengan Encouraging Encouraging Word In Encouraging Kata Yang Yang Sangat Yang Baik Boleh Dia Selalu Mendukung Saya Dengan Kata Kata Yang Baik Dia Sangat Tertarik Dia Sangat Tertarik Dengan Basketball Dengan Basketball Dengan Tari Basket Saya Tapi Tidak Pernah Tidak Pernah Step 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 Melangkah Tidak Pernah Melangkah Melewati garis Melewati garis Melewati garis Ya Melewati garis Apa Melewati garis Yang Memisahkan Antara Saya Antara Saya Eh Ayah Ayah Saya Dari Cusat Pak Pih Ya Coach Bacanya Coach Oke Coba Kita ulang Dulu He is Very Interesting In Basketball Career Benar Dia sangat Tertarik Pada Karir Basketball Saya But But Never Step Over The Line Spirating Father From Coach Kira-kira Itu Apa Apa Tadi Mbak Kita Bagusin Lagi Kita Grebek Kalimat Enaknya Tapi Tidak Pernah Tapi Tidak Pernah Step Itu Kan Kayak Langkah Langkah Step Over The Line Itu Berarti Satu Kata Tidak Line Itu Kan Garis Garis Nah Kira-kira Ada kata Step Over Kan Step Melangkah Over Di atas Line Itu Garis Kalau Kita Artikan Kira-kira Apa Melewati Garis Melewati Garis Atau Melewati Batas Boleh Melewati Batas Memisahkan Tetapi Tidak Pernah Melewati Batas Yang Memisahkan Ayah Dengan Ayah Dengan Berarti Good job Next Meskipun Dia tahu Meskipun Dia tahu Banyak Tentang Permainan Dia Tidak 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 Melatih Melatihku Ya Dia Hanya Mencintai Aku Dan Mendukung Aku Sebagai Putrinya Itu Masih Masih Seperti Dia 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 Tidak Pernah Dia Tidak Pernah Apa tadi Melampaui Melampaui Atau Melewati Batas Dia Tidak Pernah Melampaui Batas Dari Ayah Ayah Melampaui Batas Ayah Eh Gimana sih Ayah Dari Pelatih Ayah Dari Pelatih Pelatih Dia Tidak Pernah Melampaui Batas Yaitu Yang Memisahkan Ayah Dari Pelatih Jadi Disini Jelas Banget Kalau Ayah Meskipun Ayah Tadi Bisa Sebenarnya Jadi Coach Tapi Dia Gak Pernah Behave Atau Berusaha Menjadi Pelatih Dia Tetap Jadi Ayah Bener Kan Good Job Very Good Job Baik Banget Beberapa Nasehat Nasehat Yang Dari Paragraf Bukan Paragraf Dari Conversation Ini Nah Itu Tadi Kita Udah Coba Translate Dan Saya Rasa Untuk Translate Di Kali Ini Itu Untuk Conversation Emang Tidak Ada Yang Susah Bener Cuman Bagaimana Kita Mengawinkan Kata Mentranslate Kata Menggunakan Kata-kata Yang Baik Biar Enak Didengar Ada Beberapa Kata Dalam Kita Mentranslate Itu Meskipun Dia Tidak Ada Kita Bisa Tambahkan Untuk Dengan Sijuan Mengindahkan Hasil Translaten Kita Tapi Jangan Sampai Mengurangi Atau Berlebih Debingan Seperti Itu Nah Language Point Yang Selanjutnya Itu Adalah Must Versus Have To Jadi Di Sini Sebelumnya Kita Udah Tau Kalau Mas Itu Adalah Bagian Dari Modal Yang Di Dalam Bahasa Inggris Yang Artinya Itu Adalah Harus Kudu Wajib You Must Love Me As Your Tutor Ya Gitu Nah Ternyata Kalau Kata Have Ada Depannya To Itu Artinya Berubah Menjadi Harus Atau Mas Jadi Dia Sama-sama Kayak Sinonim Jadi Mas Itu Bisa Jadikan Sinonim Itu Adalah Have To Have To Dan Mas Itu Gunanya Sama Yaitu Arti Yaitu Adalah Mengatakan Sesuatu Yang Menjadi Sebuah Kewajiban Nah Mas Can Be Replaced By Have To With The Difference In Meaning Apa Yang Menjadikan Perbedaan Arti Dari Mas Dan Have To Itu Nah Yang Pertama Itu You Have To Study Atau You Must Study Have To Is More Informal Why Must Is Mostly Used In Orders Or Instructions Nah Jadi Kalau Must Dan Have To Ini Meskipun Sebenarnya Mereka Itu Gunanya Untuk Mengatakan Suatu Keharusan Tapi Have To Itu Lebih Digunakan Di Informal Way Informal Way Itu Seperti Apa Yaitu Adalah Sebuah Kalimat Yang Kita Gunakan Di Kehidupan Kita Sehari Hari Misalnya Kayak Mbak Ferifina Nih Bilang Miss You have To Teach Teach us More Than Before Gitu Kamu Itu Kira-kira Eh Kok Enggak Kalau Misalnya Sama Tutor Kira-kira Informal Atau Formal Sih Sih